Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini Bunga masih dengan tema yang sama nih yaitu Ibu Hebat, Ibu Kreatif dan masih bersama dengan Ibu Sela Ibu Sela Rose Bagus sekali namanya Ibu kalau misalnya keluar rumah atau mau nganter anak itu biasanya lihat perkiraan cuaca dulu gak sih Ibu? Iya, salah satunya harus mempertimbangkan cuaca Karena gini kadang kan kita ibu-ibu nih pagi-pagi nyuci baju dulu nih kan Oh iya bener Jadi kalau misalnya kira-kira hari ini cerah, keluar siang itu jumlahnya dibiarkan aja nih mbak Biar kering kan Tapi kalau misalnya perkiraan cuacanya kayaknya bakal hujan, jumlahnya dimasukin dulu Jadi bener-bener harus cek dulu nih ya Iya, kira-kira hari ini langit ini bakal cerah seharian atau enggak gitu Oh iya bener, harus wanti-wanti lah ya yang jelasnya Nah Ibu sekarang kita lihat dulu ya perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkuloh hari ini Baiklah pemirsa kita lihat dulu perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkuloh hari ini Sembilan kabupaten dan satu kota Bersambungan kabupaten dan satu kota dari BMKG untuk Provinsi Bengkuloh hari ini Terima kasih telah menonton! Baiklah pemirsa itu adalah dia tadi perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkuloh hari ini Sembilan kabupaten dan satu kota Oke, nah kalau misalnya ini kan kalau musim berubah-ubah sebenarnya lagi nggak stabil kan Kadang dia panas-panas banget terus tiba-tiba hujan Biasanya anak-anak kerentan sakit, keluarganya juga kerentan sakit ya Biasanya apa yang ibu lakukan? Kalau untuk menjaga kesehatan paling minum kayak suplemen-suplemen gitu mbak ya Minum juga kayak obat-obatan herbal mungkin kalau anak-anak itu bisa minum perasan lemon dan madu Karena memang kalau misalnya cuaca lagi panas gini ya retannya keradang mbak Keradang ya Ya kadangkan anak-anak ini mereka terlalu asik main jadi kurang minum gitu Nanti tiba-tiba batuk ini aja yang kecil baru sembuh batuk Batuk flu biasanya Ya itu lagi musim penyakit itu sekarang tuh flu batuk Terus kalau anak kecil ini kalau yang satu sakit biasanya kakak adanya iya mulai kena sakit semua Kena sakit semua Nah boleh nih ibu tolong sampaikan dulu ke pemirsa opini Tolong sadarkan dulu bagaimana apa nih yang harus mereka lakukan untuk menjaga kesehatan walaupun musim yang seperti sekalian Jadi salah satu tipsnya kalau misalnya sekarang cuaca yang berubah-ubah salah satunya jangan lupa olahraga nih mbak Karena dengan berbagai macam aktivitas yang kita jalankan kita tetap harus fit Jadi kalau kayak saya di rumah biasanya sempetin jalan kaki sore-sore atau sepedaan statis di rumah Terus jangan lupa juga minum air putih yang cukup Jadi penuhi kebutuhan asupan cairan tubuh Karena memang tubuh kita ini kan 70%nya air ya mbak ya Jadi kalau sampai kurang minum apalagi di cuaca yang lumayan panas Kalau siang hari itu takutnya nanti dehidrasi Kalau badannya lemes nanti pasti kegiatannya jadi kurang total kita jalaninnya gitu Dan jangan lupa juga tetap makan makanan yang sehat Jajan boleh tapi tetap makan buah sayur dan juga kalau ada suplemen vitamin diminum setiap hari Oke nah seperti itu Bu Bersayat Jadi jangan lupa olahraga jaga makannya makanan makannya sehat Jangan seringan jajan-jajan sembarangan seperti itu ya Bu Iyat Terus juga jangan lupa minum vitamin banyak minum air putih biar tidak dehidrasi Ibu sekarang kita jeda dulu ya Nanti kita lanjutkan lagi Untuk Pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Opini Overlight Pagi ini